Intro Ya FIFA, surat wasit Ahmed Alkaf hingga anulir gol kedua Bahrain vs Timnas Indonesia dan inilah faktanya Breaking news, jelang lawan Timnas Indonesia, pelatih China Bronco Ivan Kovic dipecat Jelang laga Indonesia vs China, cuaca di prediksi akan bersahabat dan menguntungkan Timnas Indonesia Dan yang terakhir, kacau, media China sebut Timnas Indonesia adalah tim terlemah di grup C Simak selengkapnya disini hanya di Kemus Bola bersama saya untuk anda Ya aksi kontroversi wasit Ahmed Alkaf, pemimpin jalannya pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain Hingga kini masih menyita perhatian publik Dalam laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Kamis malam 10 Oktober Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain berakhir imbang dengan skor 2-2 Hasil akhir tersebut menuai sorotan banyak pihak Karena gol terakhir berakhir dianggap tidak sah sebab telah melewati batas perpanjangan waktu Terkait hal itu, jagad dunia maya pun menuai digeger Ya terkait hal itu Ya terkait hal itu, jagad dunia maya pun mulai digegerkan dengan rumor yang menyebutkan bahwa FIFA telah mengandulir gol terakhir Bahrain Bahkan telah memberikan sanksi pada wasit Ahmed Alkaf Lantas benarkah? Demikian Dikuti badanya tayangan Youtube, Youtube Real, media besar Eropa saja Sampai menyorot aksi kontroversi wasit yang memimpin pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia Menurut mereka, saking buruknya laga tersebut sampai media besar Eropa Berani mengatakan pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia merupakan pertandingan paling gila yang pernah ada Ya wasit Ahmed Alkaf dituding memihak pada Bahrain Awalnya AFC tidak memberikan tanggapan apapun Menurut asosiasi sepak bola Asia tersebut, hal itu sesuatu yang normal terjadi Setelah tidak ada tanggapan apapun dari AFC PSSI kemudian melayangkan surat protes secara resmi dengan sejumlah bukti kuat Yang sangat memungkinkan untuk menganulir kemenangan Bahrain Serta menghukum wasit yang bertugas Ya setelah waktu yang diberikan FIFA untuk mengajukan protes selama 36 jam usai pertandingan FIFA langsung memberikan tanggapannya Namun belum memutuskan secara resmi langkah tegas apa yang nantinya akan diberikan FIFA pada wasit serta Bahrain Ya terkait polemik tersebut di media sosial juga kini tersiar narasi Bahwa Presiden FIFA Gian Infantino menganggap gol Bahrain tidak lasah Namun dari hasil penelusuran siap FIFA dan Kedot Adi Sampai saat ini tidak ditemukan rilis atau pernyataan resmi Gianni atas pertandingan tim nasi Indonesia versus Bahrain Bahkan hingga kini juga tidak ditemukan informasi apapun di situs web resmi FIFA yang menyatakan gol Bahrain Dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak sah Ya jelang melawan tim nasi Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pelatih China Branko Ivankovic dipecat Ya dua tim dijadwalkan bentrok pada selasa 15 Oktober 2024 Media China menyebutkan bahwa pemecatan Branko Ivankovic buntut kekalahan beruntung sebanyak tiga kali di kualifikasi Piala Dunia China kalah saat melawan Jepang dengan skor telat 0-7 Kemudian kalah melawan Arab Saudi dengan skor 2-1 Dan terakhir kalah dari Australia dengan skor 3-1 Ya Branko Ivankovic kemungkinan masih mendampingi tim nasi China ketika menjemuh Indonesia di Shingdau Stadium Namun demikian hasil pertandingan ini tidak mempengaruhi keputusan asosiasi untuk memecat Branko Ivankovic Diketahui rekor tiga kali kekalahan beruntung di babak penyesihan Piala Dunia merupakan rekor yang memalukan yang dicetak China dalam sejarah tim sepak bola nasional Ya berdasarkan informasi yang beredar Branko Ivankovic akan diganti pelatih lokal berusia 60 tahun yang bernama Jia Shikuan yang menjadi kandidat utama Hasil minor China membuatnya berada di dasar kelas men sementara ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya Ya tim nasi Indonesia akan menghadapi pertandingan penting di Shingdau China Dan kondisi cuaca disana dipredisi akan sangat mendukung performa skuad Garuda Dengan suhu yang diperkirakan berada di kisaran 22 derajat Celcius Para pemain diaspora tim nasi Indonesia yang bermain di Eropa diharapkan berasa lebih nyaman dan bisa tampil optimal di dalam lapangan Ya cuaca yang sejuk di Shingdau jelas menjadi salah satu faktor penting dalam persiapan tim nasi Indonesia Kondisi suhu yang lebih rendah dibandingkan pertandingan sebelumnya di Bahrain Diperkirakan bisa membantu pemain tetap menjaga stamina sepanjang pertandingan Di Bahrain suhu yang panas memaksa wasit untuk memberikan dua kali water break pada setiap babak Kondisi seperti ini tentu sangat melahkan terutama bagi pemain yang tidak terbiasa dengan cuaca panas yang ekstrim Namun berbeda dengan situasi di Bahrain di Shingdau Para pemain diaspora tim nasi Indonesia yang berkari di Eropa akan berasa lebih familiar dengan suhu 22 derajat Celcius Ya cuaca yang sejuk seperti ini merupakan hal yang biasa bagi mereka ketika bermain di kompetisi Eropa Sehingga mereka tidak terlalu atau tidak perlu lagi beradaptasi dengan perubahan suhu yang drastis Hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi tim nasi Indonesia Nah seorang pengamat sepak bola Gusnul yakin dia memberikan pandangannya mengenai cuaca di Shingdau Dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan dampak positif pada performa tim nasi Indonesia Menurutnya suhu sejuk di China akan sangat membantu Terutama bagi pemain diaspora yang terbiasa dengan kondisi serupa di Eropa Dan di informasi bola yang terakhir Media China Suhu mulai melayangkan Slywar Jelang tim kesayangan jumpa dengan tim nasi Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Mereka menilai Garuda adalah tim terlemah di dalam grup C Padahal faktanya China menjadi tim yang paling buruk sejauh ini di grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Sampai laga ketiga tim berjuluk Dragon Team ini masih belum meraih satu poin pun Yang teranyar China menelan kekelahan dari Australia Dengan skor 1-3 pada Kamis 10 Oktober di Adelaide Oval Sebelumnya mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri dan dibantai oleh Jepang dengan skor 0-7 Hasil tersebut membuat China terdampar di dasar kelas main sementara grup C tanpa poin Mereka berjarak 4 poin dari posisi 4 besar dan terpau 3 angka dari Indonesia yang duduk di urutan kelima Selanjutnya tim Masuhan Branko Ivan Kovicini akan menjamu Indonesia Media China Sohu menilai skuad Garuda merupakan tim terlemah di grup C Sehingga China wajib memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan Ya bagi tim sepak bola nasional rasanya sangat pahit ya Menghadapi pembalikan berturut-turut dari lawan dan akhirnya kalah Namun tim Nas sepak bola akan segera adu pembuktian Menghadapi Indonesia lawan terlemah di grup di kandang sendiri kan merupakan peluang bagus untuk menghapus rasa malu mereka Tulis Sohu dalam artikelnya pada Jumat 11 Oktober Ya Indonesia pun saat ini juga belum meraih kemenangan di grup C Tapi kendati demikian J.I.S. dan kawan-kawan juga belum pernah kalah Setelah menahan imbang tim-tim keluar seperti Arab Saudi, Australia dan juga Bahrain Bahkan tim merah putih membidik 3 poin di kandang China Untuk menjaga asa mencapai target lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dengan mengamankan posisi ketiga atau keempat di grup C Oleh karena itulah pertandingan kontra negeri tri Rai Bambu bakal sangat seru Karena kedua tim sama-sama berambisi untuk meraih kemenangan perdananya Ya pertandingan tra Indonesia dengan China dijadwalkan berlangsung pada selasa 15 Oktober 2024 pada pukul 7 malam Dan Shingga Wujud Football Stadium bakal menjadi saksinya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.